Hai apa kabar semuanya, selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu Ini adalah general reading, pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok bisa tidak Bisa vice versa, terus balik-balik energinya, ambil yang positif dan baiknya saja Terima kasih Untuk energinya, bismillahirrahmanirrahim Sebentar lagi, kalian akan menemukan sebuah kebenaran, sebuah fakta, kejelasan, informasi, kabar, pesan dari seseorang Ya mungkin selama ini kamu meragukannya, memikirkannya, mengharapkannya, menunggunya, menantinya Ini akan segera kamu terima Sesuatu yang memang kamu butuhkan Hal apa saja yang akan tampak, sebuah kebenaran yang nyata, terjadi Yang pertama, ini terkait dengan pilihan dan keputusan hidupmu Misal, saat ini kamu sedang bingung memilih program studi apa yang harus kamu tempuh Yang harus kamu pilih Untuk masa depanmu Jika ini terkait dengan pekerjaan Pekerjaan apa yang akhirnya kamu Ambil Tawaran mana Kesempatan mana yang kira-kira Ini Akan menunjung kehidupanmu Karirmu Akhirnya kamu menetapkan siapa yang akan menjadi pendampingmu Dalam memilih Dalam menentukan Keputusan Kamu sangat bijaksana Dalam menentukan Yang terbaik Untuk dirimu Jadi kamu memang mempertimbangkan Kamu mempelajari Mengobservasi Karena Four of pentacles Jadi bertahap Tidak kerusak-kerusuh Tidak terburu-buru Dengan tawaran yang kelihatannya menarik Tetapi kamu mempelajarinya Jika saya memilih A Apa yang Aku terima Lebih banyak manfaatnya Atau tidak Jika saya memilih B Apakah ini Yang terbaik Untuk saya Tidak hanya Masa depan saya Tetapi secara Fisik dan mental Kamu melihat Semua dari aspek kehidupanmu Jadi hanya Tidak hanya Kelihatan di awal Enak Nyaman Tetapi Untuk jangka panjang Apakah ini cocok Untuk kesehatan mentalmu Dan disini Kamu tidak ragu Tidak takut Dengan apa yang menjadi Keputusan dan pilihanmu Karena bagimu Sudah menjadi suratan takdir Apa yang menjadi milikmu Tidak akan pernah tertukar Tidak akan pernah tergantikan Tidak akan pernah menjadi milik orang lain Jadi kamu percaya bahwa Segala sesuatu yang hilang Akan tergantikan Dengan yang jauh lebih baik Asal ada sebuah kemajuan Ada sebuah usaha Ada sebuah keyakinan Untuk terus Belajar Memperbaiki Dan menjadi versi Terbaik dirimu Yang keempat Ini lebih kepada Pemenuhan secara emosional Jiwa Solmu Ada sebuah kebenaran Kejelasan Yang akan terungkap Yaitu Seseorang yang akan datang Menemuimu Seseorang yang akan Mengungkapkan perasaannya Cintanya Terhadapmu Seseorang yang akhirnya Berani Untuk Jujur Terbuka Dan Menginginkan dirimu Menerima dirimu Sepenuhnya Untuk ciri-cirinya Yang datang Menemuimu Yang pertama Dia adalah sosok orang yang cukup berani Berani Mengambil resiko Jadi apapun Halangannya Dia adalah orang yang Siap Melindungimu Orang yang mau berkorban Demi kebahagiaanmu Dia memiliki mental yang cukup Kuat Gak mudah Terkontrol dengan orang lain Yang kedua Kehidupannya Penuh dengan dinamika Rollercoaster Banyak yang hilang dari dirinya Entah ini Berupa uang Materi Atau kasih sayang Kurangnya cinta Kasih sayang Dari orang-orang terdekatnya Dari orang-orang yang dia kasihi Yang dia cintai Bisa jadi Keluarganya tidak utuh Ya Dia benar-benar Sedih Terluka Atau Dia punya Kesalahan dengan dirimu Dia pernah berbuat salah Menyakitimu Dan saat ini dia menyesal Ada penyesalan dari dirinya Yang ketiga Dia adalah orang yang cukup misterius Mungkin Dulu Dia adalah orang yang suka bertopeng Menutupi jati dirinya Dia selalu membohongimu Selalu berusaha untuk Bersembunyi Tidak jujur Tidak terbuka dengan dirimu Tetapi Nanti Saat dia kembali Dia adalah orang yang Sudah Berdamai dengan dirinya Sudah healing Sudah membereskan Traumanya Hal-hal yang buruk Di masa lalunya Yang keempat Dia merasa Sangat berdosa Jahat terhadap dirimu Ketika dia tidak bisa Berterus terang Jujur Kepadamu Ada beban yang berat Yang dia pikul Saat dia tidak bisa cerita Yang sebenarnya Saat ini Kondisinya Tidak baik Kurang sehat Sulit tidur Malas makan Atau bisa Ves versa Saat ini Kondisimu Kurang Stabil Apa saja yang ingin Dia bahas Yang pertama Kenapa dia datang Menemuimu Karena ada panggilan jiwa Dia bergerak Tergerak hatinya Untuk menemuimu Bisa jadi Ini adalah Hasil Manifestasi Doa Visualisasi Scripting Journaling Dirimu terhadapnya Jadi secara tidak langsung Jelur langit Yang akan bergerak Jadi semesta Menuntun dirinya Datang untuk Menemuimu Gak tahu Kenapa Dia harus datang Kepadamu Dia harus Membuka topengnya Menunjukkan jati dirinya Yang sebenarnya Dia Mengharapkanmu Menginginkanmu Ada sebuah Kejelasan disitu Dan Prosesnya ini Sangat cepat Segera Dia akan Membuat Sebuah keputusan Sebuah pilihan Yang ini Terkait dengan Opinimu Responmu Terhadapnya Wow Sepertinya Dia akan melamarmu Dia akan Mengajukan proposal Mengajak Berkomitmen Dia ingin Membangun Hubungan Yang baik Sebuah ikatan Sebuah hubungan Yang Lebih serius Ya Endingnya Dia ingin Menikahimu Apa yang ingin Dia sampaikan Saat ini Dia tidak punya Banyak Waktu Untuk Menghubungimu Dikarenakan Dia sedang Menyusun Strategi Mempersiapkan Sesuatu Hal yang Menarik Ya Persiapan Agar Dia bisa Menemimu Dan kamu Bisa menerimanya Yaitu sebuah Persatuan Union Dia ingin Memiliki hubungan Yang Baik Yang hangat Harmoni Dengan dirimu Pesan semesta Di sini Jaga pikiranmu Untuk tetap Positif Baik Dan sehat Jangan Terburu-buru Menyimpulkan Sesuatu Mengambil Keputusan Apalagi Pilihan Dalam Hidupmu Jika Kamu Belum Tahu Yang Sesungguhnya Yang Sebenarnya Fakta Yang Terjadi Cobalah Untuk Relax Santai Damai Bahagia Agar Apapun Yang datang Kepadamu Ini sesuatu Hal yang Baik Yang menyenangkan Yang indah Untuk Inisialnya Bisa namamu Atau Nama dia DC A P F E O X B I W T Z G M Untuk Sediatnya Sun Moon Rising Capricorn Aries Libra Aquarius Pisces Leo Dan Gemini Terima kasih Yang sudah ikut Readinganku Semoga Kamu Suka Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Sub indo by broth3rmax